Kita nggak boleh dibantu di ATM, karena kita nggak tahu motif orang. Jadi apapun itu jangan terima bantuan siapapun ketika di ATM. Kita tahu dan sadar kalau ATM sudah terserbar luas dimanapun, makanya transaksi jadi lebih gampang. Tapi kalian udah yakin belum kalau ATM yang kalian gunakan udah aman? Supaya kita terhindar dari modus kejahatan di ATM, yuk kita tonton podcast berikut ini. Halo anak Jakarta, kembali lagi di Cerpen, cerita perlindungan konsumen. Nah, seperti yang udah Fira jelasin di awal nih, kalau kita kali ini akan bahas mengenai kenali keamanan ATM di sekitarmu. Nah tentunya Fira nggak sendirian ya anak Jakarta, kali ini ada dua narasumber yang spesial dan ahli di bidangnya. Yang pertama dari Bank Indonesia, ada Pak Sarwoto. Halo Pak, apa kabar? Halo anak Jakarta. Oke, semoga nggak bosan-bosan ya Pak ya di Cerpen kali ini. Insya Allah. Baik, nah selanjutnya ada asli dari Jakarta nih, yang bisa kita panggil atau biar lebih akrab nih kita panggil dengan Bang Toto. Halo Bang. Halo juga Neng. Tapi terima kasih udah diundang kembali, kita ngobrol-ngobrol apa nih sekarang? Baik, nah sekarang ini kita akan membahas mengenai keamanan ATM yang ada di lingkungan sekitar nih Pak. Nah sebelumnya, kan masih banyak ya Pak mengenai kasus-kasus kejadian di ATM itu terkait dari lingkungan keamanannya. Nah mungkin dari, kalau menurut dari Pak Sarwoto nih Pak, kalau kasus keamanan di ATM ini menurut Bapak seperti apa nih Pak? Iya, jadi kalau di ATM itu ya tergantung lokasinya ya. Jadi lokasi, lokasi, lokasi. Jadi kalau anak Jakarta ke ATM, lihat lokasinya. Cari lokasi yang aman, antara lain di kantor cabang-bangnya ya. Itu yang pertama. Bisa juga, kalau terpaksa bisa di kantor yang lain, tapi ada pengamanannya. Jadi relatif terpantau ya, ada CCTV, ada petugas pengamanan yang 24 jam, itu yang bagus. Tapi kalau itu tidak ada, ya lebih baik cari yang lebih aman. Oke, berarti melihat lagi situasi sekitar di ATM-nya gitu ya Pak ya. Kalau bisa ada petugas keamanannya gitu. Oke, nah memang kita harus lebih waspada lagi juga ya Pak ya. Nah kalau dari BRI sendiri, nih Bang Toto, kira-kira apa nih untuk anak Jakarta supaya bisa lebih yakin lagi untuk aman dalam bentransaksi di ATM? Bener banget pertanyaannya gini, kalaupun kita terpaksa ke tempat sepi yang tadi Pak Sarwoto bilang ada satu am, ini nggak ada satu am nih. Yang perlu kita waspada adalah jangan sampai kita dibantu oleh orang-orang yang ternyata pulang-pulang bantu. Itu udah bayar banget. Terus gimana? Kalau kita merasa ragu, mendingan pindah atau ya kita punya mobile banking, gunakan aja. Misalnya di BRI kan ada BRI mau tuh, ya pakai aja transaksi di BRI mau. Tapi kalau mau butuh tarik tunai, berarti kan tunai ini harus berangkat ke mesin ATM-nya nih. Nah itu ada kok fasilitas ya, di BRI juga ada, di BRI mau, di beberapa bank sama, gunakan fasilitas tarik tunai tanpa kartu. Itu artinya aman nih, kartu kita aman. Terus kalau pun mau bertransaksi, hati-hati. Jangan sampai ada orang lain yang pura-pura bantu atau ngeliat atau tahu, oh kok baru ngambil uang nih. Hati-hati tuh, biasanya akan diincar. Dan terutama kalau kita bertransaksinya di waktu malam, itu waspada. Oke, berarti memang tetap meningkatkan kehati-hatian dan waspada ya Pak. Dan kalau misalnya punya mobile banking, bisa menggunakan transaksinya tanpa menggunakan kartu gitu ya Pak. Fasilitas yang ada di mobile banking-nya tersebut ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Pak, sebelumnya kan kita kan sudah membahas ya Pak, mengenai card wrapping nih pada episode sebelumnya. Nah, kalau menurut Pak Sarwoto nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, perbedaannya card wrapping dan scamming tadi. Nah, serta prakteknya tuh seperti apa sih Pak kalau scamming itu yang terjadi di lapangan gitu? Ya, untuk anak Jakarta, jadi kalau kejahatan di ATM, antara lain tuh ada card wrapping ya. Itu menjebak kartu kita sehingga diambil orang lain. Seolah-olah kartu kita tertelan, sebenarnya diambil orang ya. Terus yang kedua, itu kalau scamming itu lebih pada data-data kita yang di-copy ya. Jadi, nggak harus di ATM sih, bisa juga di ada edisi ataupun di tempat-tempat lain ya. Intinya data kartu kita di-copy. Dan yang paling gampang digandakan itu adalah yang masih menggunakan Magritte Stride ya. Jadi, yang warna hitam-hitam di kartu, itu hati-hati kalau masih ada. Tapi kalau yang kartu-kartu baru biasanya nggak ada ya, kecuali yang menggunakan fasilitas dari brand asing ya. Itu masih ada Magritte Stride. Karena itu biasanya juga karena fasilitas bisa dipakai di luar negeri, dan ada beberapa negara itu masih menggunakan itu. Itu hati-hati aja. Oke, berarti kalau dari scamming ini memang data dirinya ya, Pak, yang diambil oleh pelaku-pelaku. Kalau misalnya kartunya sendiri itu, walaupun data dirinya sudah diambil gitu, Pak, itu masih bisa digunakan nggak, Pak, untuk meluat transaksi? Ya, kalau kartu itu kan asalkan belum di-block ya. Di sistem dari banknya belum di-block, itu masih bisa dipakai. Fisik kartunya. Yang paling berat memang kalau skimming ya, kalau skimming itu benar-benar datanya diambil. Kalau data diambil ya lebih ngeri lagi kan, karena bisa transaksi online, itu bisa dipakai juga, ada resiko lebih berat. Kalau fisiknya kan dia harus nyari pinnya. Iya, Pak. Ya, tapi kalau skimming kan sampai data ya, data sudah di-copy, nanti kalau transaksi online, beberapa itu kan transaksi online kan kadang-kadang verifikasinya nggak se-tebel. Kalau ini ya, beda-beda vendor kadang security-nya nggak kurang ya. Security-nya beda-beda ya, Pak ya. Oke, baik. Jadi memang dari anak Jakarta nih juga harus lebih aware lagi gitu sama mesin-mesin yang dipakai. Mungkin tadi yang disebutkan Pasar Oto dari mesin edisinya atau dari ATM-nya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga ya, Pak, ya oleh Pasar Oto mengenai alat yang diletakkan tadi di mesin ATM-nya atau skimmer-nya itu. Nah, kalau dari BRI sendiri, mitigasinya apa nih, Pak, upaya yang dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Oke. Artinya mesin ATM bank dipasangi alat nih. Jadi, bank BRI itu selalu akan ada petugas yang mendatangi mesin-mesinnya. Nah, datangnya itu kapan? Minimal banget saat stok uangnya menipis di dalam. Karena kan datang sekalian mengisi dengan stok uang yang baru ya. Tapi kalaupun ada di daerah yang area yang memang frekuensinya tidak sering, sehingga udah beberapa hari kok nggak tipis-tipis. Jadi, dikunjungi dalam 4 atau 3 hari setiap rutin dikunjungi. Nah, waktu dikunjungi apa sih yang dilakukan? Mengisi uang, tapi sekaligus ngecek ada stiker palsu, ada alat-alat. Dengan mengawasi secara rutin itulah bank bertugas menjaga keamanan mesin-mesinnya. Oke, berarti memang ada pengawasan rutin ya Pak ya selain mengisi jumlah uang yang ada di ATM-nya dan melihat sekitar di ATM-nya ya Pak ya. Mungkin tadi yang ada stiker penipuan, untuk nomor telepon, seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, kan pasti ada kendala-kendala ya Pak ya atau hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita melakukan transaksi. Nah, kadang tuh ada orang yang memang pura-pura menolong kita sama orang-orang yang benar mau nolongin kita nih. Nah, kita kadang-kadang suka rancu nih Pak, gimana nih bedainnya? Nah, mungkin dari pasar rotok tanggapannya seperti apa nih Pak? Iya, kalau di ATM itu kita tidak bisa membedakan ya antara orang jahat atau orang baik ya. Jadi, kita harus melakukan sama. Kita nggak boleh dibantu di ATM. Karena kita nggak tahu motif orang. Jadi, apapun itu jangan terima bantuan siapapun ketika di ATM. Jadi, lebih baik kalau ada masalah hubungin call center resminya. Apakah kartunya di block atau mungkin yang lain. Tapi jangan dilihat juga di ATM yang kadang ada tempelan-tempelan ya. Itu bahaya juga. Itu call center-nya palsu gitu. Itu resiko. Dan itu sih intinya anak Jakarta ketika di ATM. Hati-hati ya. Dan jangan pernah terima bantuan siapapun. Bahkan ada yang pakai emblem-emblem dari perusahaan ya. Itu juga jangan. Karena kita pakaian bisa beli ya. Nah, itu juga bisa dibeli dimanapun. Apakah itu pakaian satpam, pakaian pengamanan lainnya. Ataupun juga ada APH lain. Atau mungkin juga pakaian preman ya. Itu jangan pernah terima bantuan siapapun. Oke, berarti kalau misalnya dari anak Jakarta nih mengalami kendala transaksi di ATM. Jadi, jangan langsung mudah percaya kalau ada orang lain yang menawarkan bantuan gitu ya Pak ya. Dan kalau misalnya tadi nih Pak kan ada nomor telepon. Suka ada nomor telepon yang dipajang di ATM-nya. Itu suka ada indikasi penipuan. Nah, kalau dari BRI sendiri data-data yang ditanyakan biasanya apa nih Pak. Supaya anak Jakartya juga lebih tahu nih perbedaannya kontak center resmi sama yang bohong gitu. Oke, ini pertanyaan inti banget. Jadi gini, call center itu akan nanya pasti pertanyaan yang sifatnya untuk memverifikasi. Ya, ibu kandung, tanggal lahir, alamat, nomor kening. Yang kedua pertanyaan yang dibutuhkan untuk terkait masalahnya. Misalnya kalau masalahnya transaksi, yang ditanya tentu transaksi yang tanggal berapa, kapan, berapa, dan di mana. Artinya pertanyaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, apa yang nggak akan ditanya? Yang nggak akan ditanya adalah data rahasia. Nah, sekarang data rahasia itu yang seperti apa sih? Mudahnya gini, data rahasia itu pertama, kalau yang kita ketik itu tersamarkan. Kalau misalnya pin kita ketik di ATM itu kan jadi bulat-bulat atau XX itu ya. Itu artinya itu rahasia. Atau misalnya yang bentuknya ada durasinya pendek. Misalnya SMS OTP itu, itu kan durasinya pendek. Itu artinya rahasia. Call center nggak akan tanya itu. Kalau tanya itu, itu berarti call center palsu. Jangan hanya tidak untuk dijawab, ya tutup aja langsung teleponnya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, sebelum kita akhiri podcastnya nih, Pak. Nggak afdel kalau misalnya nggak ditutup dengan pantun. Mungkin dari Bang Toto, mau memberikan pantun nih, Pak, sebagai penutupnya. Oke, berarti konteksnya gini. Saya titip pesan nomor kontak center BRI aja kali ya, Mbak. Karena gini. Satu. Oh, satu sih? Cuma satu sih pantunnya, Mbak. Makan nasi, padang pakai kuah kari. Cakep. Habis makan, tidurnya pulas. Cakep. Berapa sih nomor kontak BRI? Cakep. 1500, 017. Mungkin biar makin afdol juga nih dari Pasarwoto, mungkin Bapak mau membalas pantunnya, Pak. Weh, siap. Naik gunung melewati kawah. Cakep. Ulang bawa pisang raja. Cakep. Anak Jakarta kalau ada masalah. Cakep. Cukup kontak, bicara aja. Oke, siap. Terima kasih Pasarwoto, Pak Toto atas waktunya telah hadir kembali nih, Pak. Di cerpen kali ini. Nah, sayang sekali kita harus mengakhiri sharingnya hari ini. Nah, anak Jakarta, itu dia. Yang harus diwaspadai dan harus lebih peka lagi nih sama lingkungan sekitar pada saat bertransaksi di ATM. Jadi, harus cek lagi di lingkungannya apakah ada petugas keamanan. Lalu, jangan mudah percaya dengan orang lain. Dan, jangan mudah panik pada saat terkendala melakukan transaksi di ATM. Saya Fira dan Pasarwoto, Pak Toto pamit undur diri. Sampai bertemu di cerpen selanjutnya. Bye. 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 Bye.